mengatasi waktu waktu yang teriset seperti ini ini membuktikan bahwa ada salah satu komponen di dalam PC yaitu baterai gmosnya itu bermasalah ya jadi sistem yang ada di biosnya itu dia teriset dari nol makanya untuk waktunya dia tidak ikut waktu sekarang di sini sudah jam Hai jenis 08 ya kalian disini baru 004 ini bisa langsung di edit dimenung ini ya di-state on time terus yang ini buat enable ya nah ini sudah tetapi kalau dia disert dan maka dia akan kembali ke reset lagi lalu bagaimana caranya kita ganti baterai gmosnya dan kita juga membutuhkan yang namanya baterai gmos jadi bentuknya seperti ini ini litium mikro eh mikro-litium cell ya Hai nah ini baterainya ini harganya satunya 10.000 ini Hai dan ini penampakan PC nya Hai ini batu cmosnya yang ini baterainya ya yang ini nanti kita kita ganti Hai ini ini kita ganti dengan yang baru satu saja kita shutdown terlebih dahulu Hai tertunggu sampai mati lalu kita ganti dengan baterai yang ini Oke sudah mati ya kita ambil disini tercetekan nya ini baterai lama Oke kita ganti dengan baterai ini dan ini sudah dibuka ini ya terus kita masukkan pasang lagi tekan nah sudah terpasang sekarang tinggal menghidupkan PC nya Oke sudah hidup jadi sampai sini sudah selesai untuk menghenti baterainya baterai disini itu bisa dijilat ya antara ini yang pinggir ini Hai ini ya ini bisa dijilat kalau dia nyetrum berarti masih ada dayanya tapi kalau tidak maka dia sudah mati maka untuk kali ini untuk mengatasi waktu pada PC yang berubah-ubah atau error atau kembali ke aturan pabrik maka sudah selesai dan kita sudah berhasil untuk mesolvet atau mengatasinya